KPU Kota Madiun tengah mempersiapkan seleksi anggota badan ad-hoc. Proses pendaftaran masih menunggu petunjuk teknis dari KPU RI. Sementara kebutuhan anggota badan ad-hoc di Kota Madiun sekitar 6.000 orang lebih. Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kota Madiun membutuhkan ribuan seberdaya manusia atau SDM dalam badan ad-hoc menghadapi pemilu serentak 2024 mendatang. Bahkan diperkirakan jumlah tempat pemutahan suara atau TPS nantinya sebanyak 600 titik. Untuk saat ini KPU tengah mempersiapkan proses seleksi badan ad-hoc untuk posisi panitia pemilih kecamatan atau PPK dan panitia pemutahan suara atau PPS. Ketua KPU Kota Madiun S. Wisnu Wardana menjelaskan kebutuhan badan ad-hoc secara keseluruhan sekitar 6.000 lebih. Jumlah tersebut termasuk kesekretariatan kelompok penyelenggara pemutahan suara atau KPPS panitia pemutahiran data pemilih atau Pantarli hingga petugas ketertiban. Sementara itu untuk jadwal pendaftaran PPK dan PPS masih menunggu petunjuk teknis dari KPU RI. Kami sedang mempersiapkan diri terkait dengan rekrutmen PPK maupun PPS yang akan dilaksanakan di KPU Kota Madiun. Untuk rekrutmen sendiri direncanakan kita menggunakan aplikasi yang bernama SIAPBAC atau Sistem Informasi Anggota KPU atau Badan Ad-Hoc. Kita akan sampaikan kepada masyarakat di dalam prosesnya nanti semua langsung di dalam aplikasi tersebut baik terkait dengan pengunggahan dokumen, pengisian data-data, dan lain-lain sebagainya. Jumlah Badan Ad-Hoc KPU Kota Madiun masih dimungkinkan bertambah atau berkurang. Hal itu menyesuaikan jumlah TPS maupun data pemilih tetap atau DPT pemilih serentak 2024 mendatang. Griswanto, JTV, Madiun.